Tapi yang pasti kita sahabat dulu Amanda, tepuk tangan buat Amanda Manopo. Kamu cantik banget aslinya. Kayak nyokap, kayak nyokap beneran. Senyum Amanda, senyum. Tuh, kayak Mama Nursida. Beneran, beneran. Mama Nursida waktu muda ya? Iya. Amanda, how are you? Baik, baik. Kamu apa kabar? Baik Amanda. Lu kamu sama cakep sih. Aku tuh pangling tau gak sih ngeliat kamu. Jumpah, Bil. Lu lagu lama lu kayak gitu mulu sama cewek. Lagu rusak. Kamu baik. Baik, baik. Sekarang kesibukannya apa aja nih Amanda? Karena kan mohon maaf ya, dengan adanya virus Covid-19 atau Corona bisa dibilang. Memang hampir semua, kita ngomongin dari dunia entertain. Kena dampaknya ya, Bang? Kena dampaknya. Jangan di luar entertain lah, masih banyak orang-orang yang kena dampaknya. Tapi kalau dari segi entertain, ini kamu sebenernya kena dampak juga gak dengan adanya Covid-19 seperti ini? Oh, pastilah. Biasanya syuting, stripping sekarang kan gak boleh, Kak. Iya, betul. Dan film semuanya ditunda sampai bener-bener diperbolehkan kapan lagi syuting. Jadi itu agak sedih sih. Yang biasanya juga kita deket-deket kan, kita bisa touching badan, cipiknya-cipiki. Sekarang gak boleh semuanya kayak gini. Antesan, kamu tuh tadi ketemu aku gak cipiknya-cipiki. Biasanya ketemu gue tuh langsung... Ya Bang, iya. Tapi Amanda, mata kamu tuh ada matahari tau. Matahari? Iya, karena kamu tuh udah menyinari hati aku. Iya. Gak ada penonton banget, sepi banget deh. Gak ada penonton banget, sepi banget deh. Wah, sepilih! Iya sih kalau ada penonton. Iya, iya. Iya. Makanya besok gue bawa penonton sendiri. Iya lah, besok gue bawa penonton sendiri. Bayar tuh. Tapi gak boleh rame-ramean, War. Eh, Amanda. Eh, gimana? Eh, Amanda. War lo laki loh, War. Iya, Amanda. Emangnya bener? Katanya kamu tuh baru putus ya? Udah lama sih putusnya. Itu bener? Bener. Sekarang berarti sendiri? Sendiri. Berarti kamu cocok dong sama aku? Ih, cocok banget. Hah, mereka bareng? Gak cocok. Kakak, ini kita serius masalah hubungan sama mantan pacarnya Amanda ya? Iya. Kenapa kamu bisa putus? Secara kalau aku tahu kamu ya, kamu tuh tipe orang yang setia. Mungkin pacar kamu juga setia. Tapi kok tiba-tiba bisa putus? Sayang banget padahal. Pacarnya berapa lama? Tiga, hampir tiga tahun. Tuh. Kenapa? Bisa putus. Aku juga gak tahu kenapa. Iya, iya, iya. Gak boleh. Sosialis casting gak boleh. Gue pengen peluk. Tapi sosialis casting apa? Sosialis casting ya? Tasting iya. Kenapa? Aku bisa putus. Aku bisa. Sampai putus. Mungkin udah gak cocok aja kali ya. Ada apa sih, Bang? Bili! Lu gini nanya. Lu udah bener lu? Kayak ulet kena api. Kayak ulet kena garam ya. Terus, terus, terus. Tapi komunikasi masih? Kalau komunikasi, kalau ketemuan sih. Kalau memang dibutuhkan ya gak apa-apa sih. Aku juga gak masalah. Selama ini chat-chatan lagi gak? Chat-chatan waktu itu sempat pas udah putus ya. Tapi ya udah gitu aja. Saya hello aja gitu ya. Pertanyaan yang harus dijawab. Tadi belum dijawab. Kenapa bisa putus? Karena udah. Ada orang ketiga. Karena udah gak cocok. Gak cocok karena faktor apa? Setiap hubungan, ketika hubungan itu berakhir. Itu pasti, kalian semua pasti tahu lah. Pasti ada satu masalah yang harus kita ketahui. Masalah itunya dari sumber. Kamu kah? Dari pihak cowoknya kah? Siapa yang putusin? Kalo misalkan aku mau nanya, kamu juga jomblo kan? Kalo dia tuh putusnya kenapa? Siapa yang putusin? Kalo Bilih? Iya. Kalo ceritanya? Kalo ceritanya ya? Bilih putus nih. Pacarnya banyak. Tidak. 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 Tidak.